Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kabar baik Core Team sedang mengembangkan Pi Browser untuk PC ya teman-teman ya Jadi, ada salah satu update-an dari akun Twitter ya Beliau mendapatkan bocoran Katanya Core Team saat ini sedang mengembangkan Pi Browser untuk PC Nah, fungsinya untuk apa teman-teman? Fungsinya adalah kita bisa mining melalui PC ya teman-teman ya Atau melalui node Oke, disini kita langsung kulik aja ya teman-teman ya Seperti apa sih informasinya Oke Disini ada keterangannya ya teman-teman Saat ini Core Team sendiri Sangat disibukan dengan pekerjaan para developer Yang mereka kerjakan Untuk proyek jaringan Pi Dari masalah jaringan KYC Masal ya Kemudian Dari masalah jaringan KYC Masal Pi Yang diperbaiki Hingga fakta bahwa mereka bekerja di browser Pi Untuk dapat mengaksesnya di PC dengan sempurna Nah, ini ya teman-teman Seperti yang sudah diketahui oleh para perintis Jaringan Pi sendiri sekarang sudah bisa diakses di PC Untuk menambang koin Pi melalui PC Yang disebut dengan jaringan P-Node Ya, node Pantauan hokanjus.com dari salah satu akun kompetensi Pi Network Ia dengan gamblang mengatakan bahwa Core Team Yang biasa dipanggil di Pi Network sedang melakukan update Pi Browser Oke, disini ada postingannya ya teman-teman Keberbaik Sejauh yang kami tahu Pi Network sedang mengembangkan browser Pi di sisi PC Semua ini hanya untuk menyadari bahwa Pi memiliki nilai yang lebih dapat ditemukan di bidang web 3 Oke, disini ada keterangannya ya teman-teman ya Pigol Pi Network Pi Browser untuk PC adalah aplikasi browser yang dikembangkan untuk memberikan pengalaman menjelajah yang lebih aman Lebih cepat, lebih efesien di komputer desktop Aplikasi ini menggunakan teknologi blockchain untuk memberi pengguna free passy dan keamanan yang lebih baik Oke, disini akan ada fiturnya juga ternyata ya teman-teman Disini ada beberapa fitur yang dimiliki Pi Browser ya di PC Antara lain ya Yang pertama disini ada free passy dan keamanan ya teman-teman Pi Browser untuk PC menawarkan fitur free passy dan keamanan yang lebih baik daripada browser konvensional Oke ya Jadi yang pertama adalah free passy dan keamanannya terjamin ya Kemudian aplikasi ini menggunakan enkripsi ujung ke ujung pada semua komunikasi antara browser dan server Sehingga data pengguna tidak dapat diakses oleh pihak ketiga Nah ini ya teman-teman Kemudian ini datanya tidak akan bisa diakses oleh pihak ketiga Yang artinya free passy dan keamanannya terjamin ya teman-teman ya Ini browser Pi Atau Pi Browser for PC ya Kemudian pemblokiran iklan Oke, nah iklan ini kan kadang-kadang menghalangi juga ya teman-teman ya Nah ini contohnya kayak begini nih di bawah nih Iklan ya teman-teman Ya walaupun saya tahu ya website ini mendapatkan uang ya dari website ini guys Dari iklan, sorry Kemudian pemblokiran iklan Pi Browser untuk PC dilengkapi dengan fitur pemblokiran iklan Yang membuat pengalaman menjelajah lebih cepat dan lancar Serta mengurangi risiko serangan malware Nah ini ya jadi malware ini adalah salah satu virus ya Kemudian selanjutnya integrasi blockchain Nah oke ya Pi Browser untuk PC memungkinkan pengguna mengakses aplikasi dan layanan blockchain dengan mudah Selain itu Pi Browser untuk PC juga mendukung penggunaan jaringan Pi Sehingga pengguna dapat memperoleh Pi atau kriptokerasi dengan melakukan aktivitas tertentu di browser Nah ini ya teman-teman ya Jadi nantinya juga akan ada integrasi di blockchain Blockchain-nya Pi Network ya Jadi pengguna bisa mengakses aplikasi kemudian layanan blockchain dengan mudah Kemudian Pi Browser untuk PC juga mendukung penggunaan jaringan Pi Dan kita juga bisa mendapatkan hadiah ya teman-teman ya Hadiah berupa kripto atau Pi ya Nah ini khusus untuk yang melakukan aktivitas tertentu di browser ya Kemudian desain ramah pengguna Oke Di sini Pi Browser untuk PC dirancang dengan antarmuka yang sederhana Dan mudah digunakan Sehingga pengguna dapat fokus pada aktivitas browsing tanpa terganggu oleh fitur yang kompleks Nah ini ya teman-teman ya Jadi ramah pengguna juga Dirancang antarmuka sederhana mudah digunakan Oke kemudian platform multi perangkat Oke Pi Browser untuk PC akan tersedia untuk berbagai platform Termasuk Windows kemudian MAC dan Linux Sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses internet dari berbagai perangkat desktop mereka Oke Multi perangkat ya teman-teman ya Kemudian dalam pengembangan aplikasi browser ini Core Team Pay Network bekerjasama dengan tim pengembangan browser Brave Yang merupakan browser open source yang menggunakan teknologi blockchain Dan juga mengutamakan free passi pengguna Nah ini ya teman-teman ya Jadi Ini bekerjasama juga dengan browser Brave Kemudian pengembangan Pi Browser untuk PC masih dalam tahap pengujian beta Dan rencananya akan diluncurkan secara resmi dalam waktu dekat Oke bisa jadi di bulan April ya teman-teman Atau bisa jadi di bulan depannya lagi Oke ya Maret, April Bisa jadi di bulan Mei ya Kemudian pengguna desktop yang tertarik untuk mencoba aplikasi browser Baru dapat mendaftar menjadi penguji ya Penguji beta dan memberikan masukan untuk pengembangan lebih lanjut Oke Kemudian dengan pengembangan Dengan pengembangan aplikasi browser yang inovatif ini Pi Network semakin menunjukkan komitmennya untuk menciptakan ekosistem blockchain yang aman dan terdesentralisasi Serta memberikan solusi alternatif untuk transaksi keuangan yang lebih efesien dan transparan Oke ya teman-teman ya